selamat menikmati selamat menikmati atas berkat dan rahmati dayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat salawat beserta salam senantiasa kita jum-jum tinggikan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada keluarganya, pada sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman amin ya Allah ya rabbal alamin nah sebelum kita beranjak pada sesi pematerian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai platform stafno.idn nah mungkin teman-teman ada yang baru mengikuti platform stafno.idn mungkin belum tahu gitu platform ini bergeraknya ke arah mana dan juga tujuannya apa platform stafno.idn ini memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat pemuda dan juga meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam menyambut bonus demografi tahun 2045 yang mana dalam menyambut bonus demografi tersebut kita akan berhadapan dengan para pemuda yang mana di sini konteksnya mungkin berjumlah puluhan juta yang mana puluhan juta tersebut telah membekali dirinya dengan kapasitas diri masing-masing sehingga stafno.idn bergerak untuk mempersiapkan pemuda dengan meningkatkan kapabilitasnya melalui peranan literasi kesehatan dan juga kepemudaan skill-skill apa yang perlu dimiliki oleh generasi milenial yang mana harapannya ketika sudah diberikan kemampuan kognitif dalam hal ini melalui peranan literasi ini harapannya pemuda-pemuda tersebut bisa mengembangkan semangatnya bisa membangkitkan semangat dirinya untuk bersaing di hadap di tantangan di masa yang akan datang nah pada hari ini pun kita akan belajar mengenai kepemimpinan di era milenial yang mana ketika kita berbicara tentang kepemimpinan ini tentu banyak skill-skill yang harus menunjang proses kepemimpinan tersebut dan ketika kita berbicara tentang skill-skill yang dibutuhkan itu harus disesuaikan dengan keadaan karena metode yang digunakan beberapa tahun silam mungkin tidak lagi bisa digunakan di masa sekarang karena sekarang kondisinya sudah berbeda sekarang kondisinya kita sudah daring juga bagaimana cara kita nge-influence banyak orang bagaimana cara kita mempengaruhi banyak orang untuk mencapai output ataupun tujuan yang kita harapkan output atau tujuan yang organisasi harapkan agar bisa tercapai dengan maksimal tentu harus dipikirkan metodenya matang-matang nah hari ini pun kita akan sharing mengenai hal tersebut silahkan teman-teman disimak materinya lalu juga bisa diskusi lebih panjang nanti dengan materi dan tentunya kita akan lebih banyak lagi mendapatkan insight yang nantinya ketika hal tersebut relevan ini kita bisa implementasikan namun memang ketika belum ada kesesuaian bisa kita diskusikan agar kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari namun sebelum beranjak pada sesi pematerian kita akan ada perkenalan dulu sponsor yaitu dari Ines Cosmetics yang merupakan sponsor utama dalam kegiatan webinar sharing session yang diadakan oleh startup.idn saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini nah sebelum ke Kak Maret nih yang akan menjelaskan tentang Ines Cosmetics saya akan menampilkan terlebih dahulu produk-produk dari Ines Cosmetics silahkan teman-teman dinikmati untuk tayangan videonya sudah keluar belum Kak Ines sudah nah itu yang pertama tayangan dari Ines Cosmetics dari barusan ada produknya ya nah teman-teman juga mungkin yang pengen tahu lebih dalam nanti akan dijelasin sama Kak Maret nih mengenai produk Ines-nya namun sebelum itu aku akan nayangin lagi videonya yang kedua oke sebentar nah berikut tayangan video dari Ines Cosmetics selamat menikmati nah berikut adalah dua tayangan video dari produk-produknya Ines Cosmetics untuk tahu lebih dalam nanti akan dijelaskan oleh Kak Maret memang enggak Kak Maret untuk memaparkan produk Ines Cosmetics nanti juga di akhir kita akan jelaskan mengenai vouchernya ya Kak Maret ya voucher dari Ines Cosmetics oke baik terima kasih Kak Rohman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk teman-teman semuanya pemuda Indonesia ya yang hadir dan mengikuti acara webinar pada malam hari ini tentunya semangat nih sebagai pemuda oke baik perkenalkan saya Maret dari Ines Cosmetics sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ini untuk Kak Rohman ya dan startnow.idn yang selalu mengajak Ines Cosmetics berkolaborasi menjadi sponsor untuk acara yang selalu keren banget selalu menginspirasi dan selalu memberikan ilmu buat kita semuanya ya para pemuda dan sedikit memperkenalkan mengenai Ines Cosmetics untuk teman-teman semuanya ya Ines Cosmetics adalah brand lokal kosmetik asli Indonesia kita diproduksi di Singosari Malang Jawa Timur dari tahun 1998 sudah 23 tahun hingga kini ya tentunya semua produk sudah bersertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM jadi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya dalam pemakaian produk Ines ini sudah aman dan produk Ines ada kita banyak ya ada make up skin care dan body care untuk produk make upnya tentunya untuk teman-teman kaum cewek-cewek milenial yang ada di sini dan semua perempuan Indonesia ya kita sudah banyak sekali produk-produk untuk memenuhi kebutuhan kecantikan para perempuan di Indonesia tentunya nih teman-teman walaupun saat ini masih dalam kondisi tetap online ya seringnya jarang banget yang namanya tetap muka tapi harus tetap mengoptimalkan yang namanya kecantikan di diri kita ya dan tentunya menggunakan produk Ines Cosmetic dan selain make up kita juga punya skin care dan untuk teman-teman semuanya baik cewek maupun cowok tetap menggunakan skin care walaupun di rumah aja karena tanpa kita sadarin di rumah aja itu bikin kita juga jenuh dan pemakaian masker terlalu sering juga membuat kondisi perubahan kesehatan kulit kita juga ya kadang kulitnya biasa aja normal sekarang jadi lebih keberuntusan atau apa nah melangkukan skin care-an di rumah produk-produk Ines Cosmetic tentunya banyak sekali variannya untuk jenis kulit kering berminyak maupun berjerawat pohonnya banyak banget selain itu juga kita ada body care semacam body lotion body scrub body wash maupun parfum pokoknya lengkap banget untuk produk-produknya masih banyak silahkan kalau yang masih kepo kunjungi aja website-nya Ines di www.ines.co.id dan jangan lupa follow instagramnya at Ines Cosmetic dan facebooknya juga ya dan kalau belum download aplikasinya Ines ada di playstore namanya My Ines disitu banyak sekali produk-produk Ines dan satu hal lagi kalau misalkan teman-teman ingin berbelanja di e-commerce yang tersedia kita juga ada di Sopi Lazada JD ID pokoknya banyak e-commerce yang lainnya juga disitu ada official store-nya Ines Cosmetic sering juga ya diskon-diskon promo-promo yang menarik tiap bulannya dan kalau ingin berbelanja langsung ke toko terdekat kita juga ada di seluruh Indonesia karena kita sudah menyebar di seluruh Indonesia dan untuk teman-teman semuanya kita juga memberikan voucher yang sebenarnya 30% ya Kak Rohman yang nanti akan diserol Kak Rohman silakan teman-teman di-screenshot aja yang bagi yang butuhkan dan ingin berbelanja kita ada diskon yang spesial banget untuk peserta webinar pada malam hari ini dan tentunya satu hal lagi juga kalau misalnya teman-teman ternyata pengen konsultasi gratis mengenai kesehatan kulit atau make up itu bisa hubungi saya langsung di nomor yang ada di voucher tersebut ya dan paling itu aja Kak Rohman dari Start Now ADN ya terima kasih banyak Ines Cosmetic bisa hadir di sini semoga sukses untuk teman-teman semua pemuda Indonesia Kak Rohman juga sukses dan sehat selalu salam berwebinaria wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kamerat dari Ines Cosmetic yang telah menjelaskan nih produk-produknya tadi disebutkan juga berbagai macam produk yang telah disampaikan dan tentunya di masa sekarang bukan berarti kita harus melupakan yang namanya perawatan diri dan tubuh tapi bagaimana caranya di masa pandemi seperti ini pun tubuh tetap harus dirawat dengan baik yaitu dengan menggunakan produk dari Ines Cosmetic nah selanjutnya aku bakal share screen juga nih voucher dari Ines Cosmetic nah teman-teman bisa untuk screenshot vouchernya dan nanti bisa untuk digunakan juga untuk pembelian produk dari Ines Cosmetic nah ini voucher yang bisa teman-teman gunakan sampai 30% untuk pembelian produk Ines Cosmetic nah ini ada ya kode vouchernya bisa teman-teman baca juga lalu juga ordernya bisa via kamaret disini juga gak cuma untuk order tapi juga untuk konsultasi dan lain-lain bisa untuk hubungi kontak yang tertera dan juga untuk syarat ketentuannya teman-teman bisa untuk melihat nih ada 5 syarat ketentuan yang bisa teman-teman baca untuk produk-produk apa aja sih yang bisa didiskonkan nah jangan lupa screenshot sekarang juga aku kasih waktu teman-teman 10 detik nih untuk nge-screenshotnya oke 5 detik lagi ya masih ada kesempatan nih buat screenshot produk untuk pembelian produk dengan menggunakan voucher sampai dengan 30% ini oke nah nanti juga aku akan sebarkan untuk vouchernya di grup di grup peserta ya Kak Ines ya Kamaret ya di grup peserta aku sebarkan untuk bisa digunakan dalam pembelian produk Ines Cosmetic oke baik terima kasih banyak Kak Maret untuk paparan produknya boleh untuk menjalankan aktivitas selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di acara webinar berbagi inspirasi bersama penggerak bangsa dan hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah SWT atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul melalui room zoom dan juga siaran langsung youtube pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat salawat besar salam senantiasa kita jungjung tinggikan kepada nabi besar kita nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam pada keluarganya pada sohabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman amin ya Allah ya rabbal alamin dan oke teman-teman semuanya mayalah kita buka kegiatan webinar berbagi inspirasi bersama penggerak bangsa hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim dan hari ini kembali lagi dengan kita yang akan membahas mengenai berbagi inspirasi mengenai produktivitas dan juga berprestasi nah tentu dua hal tersebut menjadi perhatian untuk teman-teman semuanya terlebih di masa pandemi COVID-19 dimana kita harus tetap berprestasi dan juga harus tetap produktif agar kita tidak menjadi manusia yang menyerahkan keadaan tetapi bagaimana caranya agar kita senantiasa menyesuaikan diri lalu berani untuk menginspirasi melalui tindakan nyata yaitu produktivitas dan juga berkarya dan teman-teman semuanya berbagi inspirasi ini merupakan program yang dilaksanakan oleh starno.idn dan starno.idn ini tuh merupakan suatu upaya dari kami untuk memberikan inspirasi-inspirasi menambah wawasan membagikan pengetahuan mengenai informasi-informasi yang kami rasa itu dibutuhkan oleh pemuda hari ini karena sesuai temanya ini adalah berbagi inspirasi jadi kami akan mengundang pembicara-pembicara yang mana hari ini kebetulan pembicaranya saya harapannya dari pengalaman-pengalaman membicara ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan juga tentunya harapannya tidak hanya cukup dalam menginspirasi saja tapi juga bisa untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga diimplementasikannya ini tidak hanya cukup jika kita saja tapi bagaimana cara kita to inspire each other jadi bagaimana caranya kita pun tetap bisa membagikan informasi yang kita dapatkan hari ini kepada teman-teman kita kepada lingkungan sekeliling kita tujuannya untuk apa tujuannya tentu untuk menginspirasi karena semakin luas inspirasi semakin mudah untuk kita memajukan negeri ini dan sekali lagi saya ucapkan kembali selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya diberikan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Esa dan hari ini kebetulan pembicaranya saya kebetulan moderatornya sedang ada halangan untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini sehingga saya akan memandu diskusi dan webinar berbagi inspirasi ini secara langsung jadi teman-teman jangan khawatir semoga apa yang kita harapkan bisa muncul dan juga bisa diterima oleh teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan kami dari awal sampai akhir karena ini merupakan cara untuk mendapatkan e-certifikat dan teman-teman silakan untuk mengisi link bukan mengisi link presensi untuk melakukan presensi dengan menuliskan nama dan asal instansi di kolom berkirim pesan youtube oke mohon maaf agak batuk teman-teman oke sebelumnya perkenalkan kembali saya sebagai pemateri hari ini saya bernama Rohman Hikmat saya merupakan mahasiswa fakultas keperawatan UNPAD angketan 2017 saya lahir di Sukabumi tanggal 15 Oktober 1999 dan sekarang ini berada di tingkat akhir semester 7 menjelang 8 dan masih mengerjakan skripsi sebagai tugas akhir dari perkuliahan saya Alhamdulillah selama 3 setengah tahun kebelakang saya telah menerima beberapa prestasi dan juga mengikuti beberapa organisasi Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin saya menjadi Ketua BEM KMAF Kepun 4 tahun 2020 dan juga sebagai founder dari starno.idn serta penggerak bangsa jadi teman-teman kalau penasaran apa itu starno dan juga apa itu penggerak bangsa bisa dicek di instagramnya at starno.idn dan juga at penggerak bangsa lalu yang selanjutnya lagi Alhamdulillah saya juga telah mengikuti berbagai macam perlombaan di tahun 2020 ini di tahun 2020 kemarin maksudnya Alhamdulillah saya telah menjuarai Lomba Karya Tulis Ilmiah ada 4 yang saya ikuti dan semuanya juara pertama ada juara pertama di Universitas Andalas juara pertama di Universitas Jember juara pertama di Universitas Negeri Malang dan juara pertama di Universitas Islam Bandung dan juga saya mengikuti berbagai macam perlombaan puisi Alhamdulillah juara 2 dan juga juara 3 lalu juga sebagai juara 1 Duta Baca Jawa Barat tahun 2020 dan tanpa menguatku lama lagi mari kita mulai berbagi webinar berbagi inspirasi pada hari ini dengan tema produktif dan juga berprestasi namun saya mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu untuk teman-teman semoga di tahun 2021 ini segala harapan dan cita-cita bisa tercapai saya ijin share screen ya teman-teman semuanya oke sudah muncul nah jadi hari ini kita akan membahas mengenai produktif dan juga berprestasi nah sebetulnya teman-teman untuk 2 kata ini produktif dan berprestasi ini bukan ajang perlombaan bukan ajang kita siapa yang paling hebat siapa yang paling keren tapi ini adalah ajang untuk kita sama-sama meningkatkan produktifitas kita dan juga bagaimana caranya agar kita senantiasa mampu untuk berprestasi khususnya di masa pandemi seperti ini yang mungkin di masa pandemi seperti ini ada beberapa hambatan dan juga ada beberapa tantangan untuk kita untuk senantiasa produktif tapi ini adalah tentang bagaimana caranya untuk tetap produktif dan juga membagikan inspirasi seluas-luasnya dan juga ini adalah bagaimana cara kita untuk membagikan produktifitas kita agar bisa menginspirasi orang lain nah namun sebelum itu teman-teman untuk meningkatkan produktifitas dan juga berprestasi ini diperlukan suatu proses kepemimpinan diri nah maka dari itu kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu kepemimpinan kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan berkaitan dengan organisasi ataupun individu itu tersendiri demi mencapai tujuan tertentu nah jadi ini tentang mengarahkan dan juga mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan nah kira-kira teman-teman semuanya hari ini tujuannya apa sih teman-teman punya tujuan apa nah teman-teman tuliskan terlebih dahulu tujuan hidup teman-teman itu apa lalu yang selanjutnya teman-teman juga harus menuliskan tujuan hidup itu yang merupakan tujuan besar teman-teman lalu dilanjutkan juga dengan tujuan-tujuan menjangka menengah dan juga tujuan-tujuan jangka pendek nah ini teman-teman harus tuliskan agar teman-teman tahu teman-teman itu hidup untuk apa dan mengerjakan sesuatu itu untuk mencapai tujuan apa sih lalu setelah teman-teman tahu tujuan hidupnya apa lalu teman-teman harus mengarahkan dan juga mempengaruhi agar segala tindakan pikiran dan juga prinsip hidup teman-teman itu untuk mencapai tujuan tersebut dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa tidak ada standarisasi baik atau enggaknya seorang pemimpin dalam diri jadi banyak cara yang bisa teman-teman tempu yang bisa teman-teman ambil untuk teman-teman memimpin dirinya sendiri mungkin ada yang harus seperti ini mungkin juga ada teman-teman yang sikapnya harus kayak gimana jadi memang banyak sekali cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjalankan aktivitas memimpin diri sendiri dan hal yang harus dipahami teman-teman semuanya oke hal yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya dalam memimpin diri sendiri yaitu yang pertama pastikan segala perilaku segala perilaku adalah untuk mencapai tujuan jadi bagaimana teman-teman bisa mencapai tujuan hidup teman-teman dari mulai pemikiran hati dan juga dari mulai perilaku itu teman-teman menunjukkan untuk mencapai tujuan hidup teman-teman sendiri lalu yang kedua yaitu dengan memotivasi diri sendiri dan juga orang lain karena teman-teman semuanya tanpa motivasi semua itu tidak akan tercapai maka dari itu pastikan teman-teman bisa memotivasi diri sendiri dengan meningkatkan motivasi internal diri agar mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mengetahui hal tersebut teman-teman harus mengenali beberapa hal yang pertama yaitu teman-teman harus mengenal diri teman-teman itu seperti apa dengan teman-teman mengenal diri sendiri dan juga teman-teman mengetahui oh ternyata kita ini kayak gini terus juga sikap kita kayak gini karakteristik kita kayak gini jadi teman-teman pun akan lebih menyadari hal yang akan teman-teman lakukan untuk meningkatkan produktivitas teman-teman lalu yang kedua ini adalah situasi yang dihadapi sekarang ini situasi yang kita hadapi adalah situasi pandemi covid-19 yang mana situasi pandemi covid-19 ini terima kasih oke mohon maaf teman-teman semuanya jadi teman-teman harus mengetahui bahwa situasi pandemi covid-19 ini serbadari jadi kita harus mengenali terlebih dahulu kira-kira di masa seperti ini apa sih yang bisa kita lakukan lalu hal apa sih yang bisa kita jalankan dan juga hal apa yang tidak boleh kita jalankan dengan kita mengetahui hal tersebut itu justru akan mempermudah tindakan yang dapat kita lakukan karena jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain yaitu caranya dengan mengenali situasi yang kita hadapi lalu yang ketiga ini adalah gaya sesuai dengan situasi kira-kira gaya yang bisa kita lakukan itu seperti apa sih karena akan banyak sekali berbagai macam cara yang dapat kita lakukan nah ini kita harus sesuaikan dengan situasi yang jadi harus disesuaikan gaya ini sesuai dengan situasi yang kita jalankan karena ini sangat penting sekali untuk kita pahami untuk mengidentifikasi kira-kira ini kita harus kayak gimana sebentar nah lalu untuk berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini caranya yaitu dengan menumbuhkan motivasi kita bagaimana cara kita untuk senantiasa memiliki motivasi dan semangat juang yang tinggi agar kita mampu untuk berprestasi dan untuk menumbuhkan motivasi ini teman-teman semuanya ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan dan cara-cara tersebut tentunya akan mematok pada tujuan yang ingin kita capai maka dari itu tumbuhkanlah tujuan tersebut agar kita senantiasa mampu meningkatkan prestasi di masa pandemi COVID-19 karena akan sangat penting sekali untuk kita pahami hal-hal yang harus kita lakukan dalam meningkatkan motivasi ini untuk senantiasa berprestasi dan teman-teman semuanya biasanya di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak mampu untuk berprestasi dan juga produktif diakibatkan beberapa hal yang pertama yaitu adanya sifat malas dalam diri kita dan ciri-ciri sifat malas itu apa sih yang pertama selalu punya alasan untuk menunda nah kira-kira teman-teman semuanya siapa nih yang sering menunda-nunda waktu siapa yang sering menunda-nunda untuk kita menjalankan suatu tugas ketika ada tugas dari dosen ketika ada tugas misalkan tugas perkuliahan tugas organisasi siapa yang sering menunda-nudanya kayak padahal sekarang itu kita punya waktu kosong tapi ah nanti aja karena kayaknya bukan waktunya sekarang deh atau hal-hal yang lain yang mungkin membuat kita ini sering menunda-nunda pekerjaan kita lalu mendahulukan hal yang kurang penting nah siapa disini juga yang sering kayak ah saya mau main aja saya mau nanti aja saya mau gak mau mengerjakan sesuatu siapa disini yang lebih mendahulukan hal yang kurang penting dibandingkan kita untuk mengerjakan sesuatu nah ini juga kadang menjadi suatu problematika yang dihadapi oleh kita karena kita lebih cenderung untuk menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak penting seperti bermain seperti bermain game online ataupun nongkrong-nongkrong gitu ya tanpa mengerjakan suatu tugas nah jadi lebih banyak hal yang kita jalankan dan itu ternyata tidak menunjang pada mimpi-mimpi kita dan juga tidak mempengaruhi step-by-stepnya itu untuk mimpi kita seperti apa jadi teman-teman pastikan teman-teman dahulukan terlebih dahulu nih hal yang harus teman-teman kerjakan itu apa caranya seperti apa kalau aku pribadi itu selalu membaginya itu berdasarkan prioritas dan untuk membagi prioritas ini dibagi menjadi empat kuadran jadi kuadran yang pertama itu adalah sangat penting dan juga sangat mendesak berarti teman-teman harus mengerjakan saat itu juga lalu kayak saat itu juga kayak misalkan nih teman-teman teman-teman ada tugas deadline itu hari ini dan juga ini tuh sangat penting untuk dikerjakan karena akan mempengaruhi IPK teman-teman nah jadi berarti itu harus yang dikerjakan pertama kali terus yang kedua misalkan ini adalah kuadran penting tapi tidak mendesak nah berarti kalau misalkan tidak mendesak berarti oh tidak perlu sekarang untuk dikerjakan karena sebetulnya waktunya tidak mendesak ketika ada hal lain yang harus dikerjakan kerjakan hal itu terlebih dahulu lalu yang selanjutnya lagi ini adalah tidak penting tapi mendesak kayak harus sekarang banget tapi ini tuh gak penting dan kita punya hal-hal yang lain yang penting untuk dikerjakan nah untuk hal tersebut sebetulnya bisa kita delegasikan karena kita gak penting juga untuk hadir gitu kayak yaudah kita bisa minta tolong teman kita kita bisa minta tolong misalkan bawahan kita ataupun misalkan bisa minta tolong rekan kerja kita untuk menggantikan posisi kita terlebih dahulu lalu ada juga yang tidak penting dan juga tidak mendesak nah ini mungkin gak perlu kita kerjakan gak perlu kita kerjakan sekarang-sekarang ini ketika memang kita punya banyak waktu luang baru kita kerjakan ketika memang kita gak ada pekerjaan sama sekali baru kita bisa kita kerjakan ataupun bisa kita eliminasi nah teman-teman semuanya dalam menentukan produktivitas dan juga dalam mencapai motivasi ini diperlukan suatu tujuan hidup yang mana tujuan hidup ini harus dipentuk dengan beberapa cara dengan beberapa prinsip prinsip yang pertama itu realistis pastikan hal-hal yang teman-teman tuju dan juga hal-hal yang teman ingin capai itu realistis dan juga realistis ini kira-kira bisa tercapai sama kita apa enggak sih jangan membuat hal-hal yang sekiranya gak mungkin kita capai lalu kita tuliskan dalam tujuan karena ini akan menjadi suatu kesulitan tersendiri untuk kita mencapainya jadi pastikan realistis untuk teman-teman capai lalu juga terukur kira-kira bagaimana teman-teman cara mengukurnya jadi kayak misalkan teman-teman ingin menjadi pengusaha pengusaha yang seperti apa sih yang ingin teman-teman capai dan juga pengusaha apa jadi ini juga penting untuk teman-teman pahami karena teman-teman harus bisa mengukurnya kira-kira hal seperti apa sih yang akan teman-teman capai nah ini teman-teman kadang kita ini membuat sesuatu yang tidak teman-teman ukur jadi pastikan teman-teman mampu untuk mengukur terlebih dahulu tujuan hidup yang ingin teman-teman capai itu kayak gimana terukur apa enggak terus yang ketiga ini adalah spesifik pastikan tujuan hidup teman-teman itu bisa spesifik dan juga bisa fleksibel jadi enggak terpatok kayak misalkan kayak gitu doang nah ini juga penting untuk teman-teman pahami karena kenapa sih teman-teman harus memahami hal tersebut karena kayak sekarang di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman harus fleksibel dengan tujuan hidupnya enggak mungkin teman-teman itu harus mencapai sesuatu di masa yang kayak gitu doang jadi pastikan tujuan hidup teman-teman itu bisa fleksibel nah lalu untuk mencapai tujuan hidup ini teman-teman harus kayak gimana sih untuk mencapai tujuan hidup ini teman-teman sebentar oke sebentar teman-teman nah teman-teman teman-teman semuanya nah pastikan teman-teman itu tips and triknya dalam mencapai suatu tujuan hidup ini yang pertama adalah bagi tugas yang besar nah teman-teman mungkin pernah kayak teman-teman mendapatkan suatu tugas yang itu kayak kelihatannya pusing banget yang kelihatannya kayak susah banget nah teman-teman coba bagi tugas-tugas yang teman-teman anggap besar tersebut menjadi tugas-tugas kecil untuk mencapai tujuan yang besar karena kalau kita terlalu memikirkan tugas yang sangat besar ini kadang menjadi pusing sendiri buat diri kita nah pastikan teman-teman membagi tugas besar tersebut menjadi tugas-tugas yang kecil agar teman-teman mampu untuk mengerjakannya dan lebih semangat itu oh ternyata untuk mencapai tugas besar ini nggak terlalu sulit kok untuk kita kerjakan nah terus yang kedua yang kedua ini teman-teman tetapkan sasaran tiap kegiatan kira-kira nah kira-kira teman-teman sasaran dari setiap kegiatannya itu kayak gimana sih misalkan kegiatan yang A kegiatan yang A ini teman-teman sasarannya siapa nah teman-teman juga harus mengetahui hal tersebut agar teman-teman lebih mudah dalam menjalankan setiap kegiatannya lalu apresiasi diri sendiri teman-teman ini juga penting untuk kita lakukan kenapa sih penting untuk teman-teman lakukan karena kadang kita ini terlalu fokus dalam mengerjakan suatu tugas kita sehingga kita pun melupakan untuk mengapresiasi apa yang telah kita lakukan jadi teman-teman juga penting untuk mengapresiasi diri teman-teman sendiri lalu bekerja sama nah teman-teman jangan lupa kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan untuk menjalankan aktivitas teman-teman penting untuk bekerja sama dan juga cari bantuan jika diperlukan nah lalu ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui yang pertama itu teman-teman jika lo sudah menentukan tujuan hidup teman-teman dan juga teman-teman sudah menjalankannya nah teman-teman pastikan untuk mengevaluasi setiap proses yang teman-teman jalankan misalkan nih teman-teman itu niatnya tahun ini tuh bisa menjuarai suatu perlombaan nah teman-teman ternyata nggak menjuarai suatu perlombaan tersebut kira-kira prosesnya itu yang teman-teman sudah lakukan kayak gimana sih nah teman-teman coba bisa evaluasi kembali oh ternyata kemarin itu kita terlalu santai-santai kita terlalu kayak gini jadi evaluasinya itu berfokus pada proses agar teman-teman bisa untuk memperbaiki proses yang salah yang telah teman-teman lakukan lalu yang kedua ini jangan menghindar dari tanggung jawab nah ini juga penting teman-teman untuk kita jalankan karena teman-teman kayak misalkan nih ada tanggung jawab yang harus teman-teman lakukan tapi teman-teman lupa untuk menjalankan tanggung jawab tersebut nah teman-teman jangan menghindar ketika telah diberikan tanggung jawab karena ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman ketahui dan juga untuk teman-teman jalankan lalu buat skala prioritasnya nah ini juga untuk penting teman-teman tadi seperti yang telah aku jelaskan dibagi menjadi empat kuadran itu ya ada penting mendesak ada penting tidak mendesak dan juga ada mendesak tapi tidak penting dan juga ada tidak penting tidak mendesak nah itu teman-teman harus betul-betul kuasai dan betul-betul teman-teman bisa membagi setiap tugas setiap kegiatan yang akan teman-teman lakukan lalu berpegang pada jadwal ini juga penting teman-teman untuk berpegang teguh terhadap jadwal yang teman-teman telah tentukan kayak hari ini tuh teman-teman mau ngapain sih terus selanjutnya teman-teman mau ngapain lalu kayak gini mau ngapain lagi ini teman-teman juga harus betul-betul pahami agar teman-teman bisa menuliskan setiap target dan juga mencapai apa yang telah teman-teman tulis belajarlah berkomitmen terhadap apa yang telah teman-teman tentukan dan di masa pandemi seperti ini teman-teman semuanya kita tuh gak bisa menyalahkan siapapun dan apapun termasuk keadaan namun kita yang harus lebih berjuang untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan-keadaan tersebut nah ini juga penting untuk teman-teman pahami karena kadang kita itu kayak misalkan udah dapet suatu tekanan ini teman-teman tuh kayak yaudah teman-teman ngerasa gagal terus teman-teman ngerasa kayaknya gak akan berhasil deh nah ini teman-teman semuanya jadi kita tuh gak boleh untuk menyalahkan suatu keadaan kayak di masa pandemi COVID-19 seperti ini bukan saatnya untuk kita menyalahkan keadaan tersebut tapi bagaimana cara kita untuk beradaptasi untuk menyesuaikan diri agar kita mampu untuk tetap stay produktif dan juga stay berprestasi di masa pandemi seperti ini menyesuaikan dirilah karena dunia ini tuh akan berpihak pada orang-orang yang mampu menyesuaikan diri oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir luar biasa semangat sekali atas antusiasme teman-teman dan harapannya semoga apa yang terdibagikan kepada teman-teman bisa bermanfaat lalu untuk produktif teman-teman semuanya pastikan kita itu gak pernah membandingkan pencapaian diri kita terhadap pencapaian orang lain karena yang perlu kita bandingkan itu bukan pencapaiannya tapi proses yang kita jalankan orang-orang itu telah menjalankan proses yang seperti apa sih bagaimana orang-orang itu berjuang bagaimana orang-orang itu melakukan sesuatu sehingga mereka bisa mencapai suatu prestasi ataupun produktifitas tertentu ataupun telah menjalankan suatu kegiatan apa sih prosesnya yang telah mereka jalankan nah kadang kita lupa untuk hanya membandingkan lupa untuk membandingkan proses yang dijalankan kadang kita hanya membandingkan pencapaiannya aja jadi bandingkan prosesnya agar kita senantiasa termotivasi jadi membandingkan proses ini bukan untuk kita insecure ataupun kita ngerasa gagal tapi untuk kita mengevaluasi dan juga kita termotivasi agar kita senantiasa bisa berproses lebih baik lagi nah teman-teman semuanya itu aja yang bisa aku sampaikan aku percaya bahwa sebetulnya teori yang tadi telah disampaikan dan juga segala hal yang tadi disampaikan tidak semudah untuk dijalankan lah teman-teman tapi teman-teman adalah generasi yang penuh dengan perjuangan jadi berjuanglah agar teman-teman bisa untuk menyesuaikan diri di masa pandemi dan senantiasa produktif serta berprestasi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik teman-teman semuanya disini aku mau menceritakan sedikit sih dari tadi materi yang telah disampaikan bahwa ternyata kepemimpinan ini sangat-sangat berpengaruh untuk menunjang prestasi dan juga untuk produktif khususnya di masa pandemi COVID-19 teman-teman semuanya kita gak bisa untuk bertumpu pada orang lain kita juga gak bisa bertumpu pada lingkungan karena sejatinya kita cuma bisa bertumpu pada diri kita sendiri kita cuma bisa bertumpu pada apa yang kita inginkan jadi penting sekali untuk kita memulai yang namanya mengenali diri kita sendiri mengetahui tujuan hidup kita apa lalu juga kita akan ngapain aja dalam mencapai tujuan hidup kita dan hal tersebut harus kita persiapkan teman-teman karena kalau tidak kita persiapkan maka kita akan sedikit kesulitan nih dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita dan tentunya seseorang yang sukses seseorang yang berhasil seseorang yang mampu untuk mengolah dirinya dengan baik maka dia akan mampu dalam memimpin dirinya sehingga dia tahu arah gerak yang akan dijalankan itu seperti apa nah aku sedikit cerita teman-teman bahwa aku pernah denger gitu ya suatu konsep dimana konsep ini menurut aku keren banget nah di dalam suatu kehidupan ini pasti ada yang namanya peristiwa-peristiwa yang gak menyenangkan dan kalau yang pernah aku baca di model psikologi ini tuh ada segitiga gini ada segitiga yang mana satu sudut ini menceritakan tentang sudut-sudut ini menceritakan tentang peristiwa yang tidak menyenangkan jadi semua manusia di seluruh dunia ini pasti mengalami yang namanya peristiwa tidak menyenangkan dalam hidupnya nah karena sebetulnya peristiwa yang tidak menyenangkan ini pasti muncul dan pasti terjadi pada seluruh manusia jadi gak bisa kita kontrol nih sebaik apapun orangnya sekaya apapun orangnya bahkan seburuk-buruknya manusia dan sebagus-bagusnya manusia itu pasti mengalami yang namanya peristiwa tidak menyenangkan nah jadi peristiwa tidak menyenangkan ini gak bisa kita kontrol lalu sudut yang kedua ini ada yang namanya respon emosi ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita ini pasti kita kayak ngalamin yang namanya gak enakan terus juga sedih kesel nah ini adalah hal yang wajar teman-teman dan kita gak bisa untuk kontrol hal tersebut cuman perbedaannya ada orang-orang yang sedihnya itu waktunya sebentar ada orang-orang yang sedihnya itu waktunya lama nah jadi itu juga gak bisa kita kontrol karena gini contohnya teman-teman ini dipecat dalam suatu pekerjaan nah teman-teman pasti sedih dulu dong pasti kesel dulu gitu dan waktunya itu beda-beda ada yang sedihnya sebulan ada yang sedihnya cuman sehari ada yang bahkan cuman beberapa menit doang lalu yang terakhir ada respon perilaku nah respon perilaku inilah yang bisa kita kendalikan untuk memotong rantai-rantai yang ada jadi dari semua hal yang terjadi ada perisewa yang tidak menyenangkan muncul dalam hidup kita lalu juga setelah mereka muncul perisewa yang tidak menyenangkan itu muncul kita akan meresponnya melalui emosi yang kurang baik dalam hal ini sedih kesel kecewa nah tapi bagaimana cara kita membangun respon perilaku yang positif juga dalam hal ini kita tunjukkan dengan kita tetap tersenyum dengan kita tetap berbuat baik dengan kita melakukan hal-hal yang positif dan lingkaran dan segitiga inilah satu sudut terakhir yaitu satu sudut terakhir ini ya satu sudut terakhir yang tentang respon perilaku ini yang betul-betul bisa kita kendalikan maaf teman-teman yang betul-betul bisa kita kendalikan nah untuk hal tersebut maka dari itu kita gak bisa kontrol teman-teman emosi kita terus juga prinsip yang tidak menyenangkan tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan jadi tumpuannya ada pada diri teman-teman sendiri bukan pada diri orang lain dan dalam hal ini kan perilaku yang tidak menyenangkan bisa muncul dari orang lain dan juga bukan dari lingkungan teman-teman kayak gitu itu sih yang ingin aku ceritakan mengenai kepemimpinan ini karena sejatinya hal-hal berbau penekanan stressor ini akan muncul dalam hidup kita dan kita gak bisa mengontrol hal tersebut yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri kayak gitu teman-teman lalu aku mau cerita lagi nih teman-teman bahwa sebetulnya nih setiap manusia itu memang mungkin punya kelebihan dengan kurangan masing-masing dan punya kayak yaitu punya kelebihan itu dalam respon emosi lebih positif atau lebih bagus dibandingkan dengan orang lain tapi untuk mengolah hal tersebut sebetulnya sangat-sangat bisa kita kendalikan dalam hal ini bisa kita pelajari gitu untuk lebih baik lagi caranya seperti apa caranya itu dengan kita selalu belajar mengenai regulasi diri dimengarik dari kita mengenali apa kelebihan penyakurangan kita dan cara mengenalinya ini mungkin bukan hal yang mudah gitu untuk kita betul-betul paham lalu yang kedua ini dengan cara kita melakukan dan juga dengan cara kita menentukan lingkungan seperti apa sih yang ingin kita temukan yang ingin kita hadir di dalamnya gitu jadi temukan lingkungan-lingkungan yang cocok dan sesuai dengan teman-teman lalu yang selanjutnya lagi jangan lupa untuk minta bantuan ketika ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan gitu jadi penting sekali untuk kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tentunya untuk menyelesaikan masalah ketika kita mengalami kesulitan atau kendala gak ada salahnya kok untuk kita meminta bantuan kepada orang lain jadi jangan sampai kita ngerasa kita sanggup dan malah menyiksa diri kita sendiri gak apa-apa kok untuk minta bantuan sama orang lain lalu yang selanjutnya adalah tingkat membaca kita teman-teman jadi tingkat membaca kita juga ternyata mempengaruhi apa ya mempengaruhi indeks seseorang dalam mengawal dirinya dalam memimpin dirinya jadi pastikan teman-teman banyak membaca buku juga agar wawasan teman-teman luas dan juga teman-teman bisa untuk meningkatkan self-regulation dan tahu nih apa yang harus dilakukan ketika teman-teman dihadapkan dalam suatu permasalahan nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan dari materi mengenai kepemimpinan dalam menggapai prestasi dan juga produktivitas terima kasih banyak atas perhatiannya selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di sesi tanya jawab thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya tadi kita telah mendengarkan materi mengenai produktivitas dan juga perprestasi nah teman-teman semoga terus termotivasi dengan keadaan seperti ini ya dan juga teman-teman senantiasa untuk produktif dan juga perprestasi menghadapi keadaan seperti ini oke baik selanjutnya ada pertanyaan lagi ini berkaitan dengan apa ini oh iya ini pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman aku selama di selama di kampus gitu ya dalam berprestasi dan juga meningkatkan jiwa kepemimpinan nah menurut aku pribadi teman-teman terima kasih banyak ya sebelumnya atas pertanyaannya menurut aku pribadi berkaitan dengan hal tersebut dua hal ini tuh dua hal yang gak bisa dipisahkan kalau kata aku karena ketika kita berhasil untuk memimpin diri kita mengelola diri kita sendiri maka kita akan menjadi sadar oh ternyata ada hal-hal yang perlu aku lakukan salah satunya adalah manajemen waktu karena kan waktu ini tuh teman-teman cuma 24 jam dan kita itu harus untuk mengelolahnya sebaik mungkin dan untuk mengelola hal tersebut diperlukan kemampuan diperlukan sesuatu hal dimana kita ini mampu dimana kita ini sanggup untuk mencapai hal-hal yang positif jadi ketika kita punya waktu 24 jam dan kita mampu untuk memanajemen diri kita dengan baik sehingga waktu-waktu yang cuma 24 jam ini bisa betul-betul kita bagi-bagi gitu untuk hal-hal yang positif contohnya nih kapan waktu kita untuk belajar terus juga kapan waktu kita untuk bermain kapan waktu kita untuk mengelola organisasi dan kapan waktu kita untuk berprestasi jadi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kita dengan kita ini mampu mengelola diri kita sepengalaman aku aku tuh belajar waktu tahun lalu kalau selalu tahun lalu aku sadar bahwa banyak sekali waktu ruang yang aku habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat contohnya ketika sekedar ngobrol-ngobrol aja dan ngobrol-ngobrol ini terlalu intensitas intensitasnya terlalu lama gitu lalu juga ketika aku menghabiskan waktu lebih banyak untuk tidur ketika ada waktu luang jadi aku pikir aku harus mencari hal-hal positif yang bisa aku kerjakan dalam mengisi waktu-waktu kosong tersebut dan ternyata dengan kita mengisi waktu-waktu kosong tersebut ada banyak hal yang bisa kita peroleh ada banyak hal yang bisa kita lakukan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan jadi menurut aku pribadi kita harus memulai sejak sekarang untuk hal positif yang bisa kita lakukan dan juga untuk mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat mungkin kerasanya gak hari ini mungkin juga ini gak semudah yang kita bayangkan tapi kita bisa tetap untuk mencobanya lagi dan lagi kayak gitu sih jadi pengalaman aku seperti itu kayak ngerasanya aduh ini banyak banget waktu luang dihabiskan untuk hal yang kurang bermanfaat akhirnya aku coba untuk terjun mencoba mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat eh ternyata bisa masuk kayak gitu itu pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan yang kedua sebentar untuk pertanyaan yang kedua oh iya jadi ini orang yang menanyakan ada seorang pemimpin di organisasinya yang otoriter gimana tanggapan kakak nah kalau menurut aku pribadi sebetulnya gak ada ya seperti yang materi yang aku sampaikan bahwa gak ada gaya kepemimpinan terbaik menurut versi manusia cuman kadang manusia ini selalu mengkategorikan seorang pemimpin bahwa pemimpin ini baik pemimpin itu enggak gitu dan menurut aku setiap orang itu ada tempatnya masing-masing jadi yang harus dikelola adalah gimana caranya agar dia itu tepat di lingkungan yang tepat dia itu berada di lingkungan yang tepat karena gimana ya teman-teman kita diasuh di masa kecil yang berbeda kita tumbuh di lingkungan yang berbeda kita juga dari latar belakang keluarga yang berbeda jadi gak bisa kita samakan dan gak bisa kita paksakan untuk kita sesuai dengan ekspektasi orang lain jadi kadang-kadang nih ada orang-orang yang otoriter ada orang-orang yang demokratis ada orang-orang yang lemah lembut tapi kita minta mereka untuk memimpin lingkungan kita dengan sesuai harapannya dan itu gak susah teman-teman bukan gak bisa ya tapi susah karena itu tadi pembentukan karakter ini dibentuk sejak kecil dan ketika pembentukan karakter sejak kecil ini yang udah mungkin puluhan tahun terbentuk kita harus ubahnya itu dalam waktu beberapa bulan atau dalam waktu yang singkat ini adalah suatu hal yang susah teman-teman jadi pastikan nih ketika kita sebelum mengambil amanah ketika kita ingin mengambil peran dimanapun kita harus ngerasa ini cocok atau enggak sih dengan kita kalau gak cocok lebih baik gak diambil kalau cocok bisa diambil jadi perlu banget untuk kita mengoptimalkan peranan-peranan tersebut jangan sampai kita malah apa ya seenak aja yaudah kita ambil aja deh yaudah kita ambil aja deh mumpung lagi ada kesempatan gitu jadi cari tempat yang tepat agar kita bisa tumbuh dan berkembang secara akurat kayak gitu sih itu kuncinya teman-teman dan kadang-kadang kita pun terlalu membuat standarisasi baik atau enggaknya seorang pemimpin bahwa pemimpin itu harus menyanyakan kabar kepada semua orang bahwa pemimpin itu harus kayak gini pemimpin itu harus kayak gini padahal kan gak bisa dipaksain ya setiap orang itu caranya beda-beda dan setiap orang itu pasti punya kekhasan tersendiri keunikan tersendiri yang gak bisa kita paksakan itu teman-teman yang aku pelajari dari konsep kepemimpinan bahwa yang namanya pemimpin gak bisa tuh kalau kita harus berikan standarisasi dari pemimpin itu tersendiri kayak gitu makasih banyak pertanyaannya semoga menjawab kalau gak menjawab silahkan bisa japri aku untuk diskusi lebih lanjut oke teman-teman semuanya ini ada pertanyaan lagi sebentar ya nah nah ini nih teman-teman semuanya aspek internal atau faktor-faktor internal dalam aspek kepemimpinan itu apa aja sih nah teman-teman kita sebagai seorang pemimpin ini perlu menguasai dan mendalami aspek-aspek kepemimpinan tujuannya untuk apa? tujuannya untuk mencapai hasil yang optimal dan juga dapat mengemudikan organisasi bahkan dirinya sendiri secara optimal juga kayak gitu dan aspek internal atau komponen internal yang membangun si jiwa kepemimpinan ini adalah muncul dalam dirinya sendiri pemimpin ini harus memiliki kualitas yang memadai agar segala hal yang terjadi dalam organisasi hal-hal yang menyeluruh dan garis besarnya dapat ditentukan kebijaksanannya seperti apa sih dimana si pemimpin harus mampu untuk mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga apa yang dibutuhkan nah untuk hal-hal dari aspek internal ini terbagi menjadi beberapa hal yang pertama itu teman-teman memahami dan mendalami tujuan organisasi atau individu itu tersendiri jadi ternyata entah itu organisasi ataupun individu kita harus banget untuk mencari apa sih tujuannya apa sih tujuan hidup kita apa sih tujuan organisasi itu muncul kayak gitu terus yang kedua memahami struktur organisasi dan tata kerja dari organisasi yang dipimpinnya nah kalaupun ini kita kaitkan dalam diri kita sendiri kita kira-kira kita ini akan bersinggungan dengan siapa aja sih kira-kira kita akan komunikasi dengan siapa aja sih kira-kira birokrasi dalam kehidupan kita kayak gimana nah ini betul-betul harus kita pahami agar kita tahu oh alurnya kayak gini loh oh kita tuh harus kayak gini oh mengambil kebijakan tuh kayak gini kayak gitu terus mengikuti perkembangan organisasi dan juga mengikuti perkembangan yang terjadi teman-teman ini jangan sampai kita stay disana-sana terus dan juga stabil konstan tapi gak melakukan pergerakan gitu tapi kita harus mencoba untuk bangkit karena teknologi semakin berkembang zaman semakin maju kalau kita tetap stay disitu-situ aja bergerak secara statis tidak melakukan perubahan tidak membawa inovasi lalu apa yang akan dikerjakan bukan berarti yang sebelumnya itu gak baik bergerak statis itu bukan berarti gak baik tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memulai sesuatu hal yang baru bergerak untuk memujudkan inovasi dan fleksibel terhadap keadaan lalu yang selanjutnya mampu mengatasi dan memecahkan masalah yang timbul secara cepat dan tepat ini penting sekali teman-teman karena dalam memimpin diri kita sendiri pun akan ada banyak sekali hal yang itu harus diputuskan saat itu juga dan keputusan itu harus dipertanggungjawabkan secara cepat tepat dan akurat jadi penting sekali untuk kita memahami bagaimana caranya untuk mengambil keputusan yang seperti ini ya terus juga kita harus betul-betul memperbanyak dan memperkaya informasi soalnya melalui informasi yang banyak informasi yang relevan dan juga kita yang menjadi kaya akan informasi kita akan jauh lebih mudah untuk mengambil keputusan karena kita tahu nih konsepnya tuh kayak gini ilmunya tuh kayak gini jadi gue harus ngapain kayak gitu terus juga dapat menciptakan iklim kerja yang menyenangkan kalau ini penting sekali teman-teman dalam satu organisasi bagaimana cara kita memunculkan sisi tersebut oke mungkin itu-itu aja teman-teman aspek-aspek internal yang perlu dipelajari dari konsep kepemimpinan ini konsep kepemimpinan ini sangat penting bukan hanya dalam organisasi itu juga dalam diri individu karena ini akan berkaitan dengan proses kehidupan manusia ke depannya so please untuk teman-teman semuanya jangan pernah meremehkan posisi pemimpin jangan pernah cuma mementingkan ego sendiri ketika kita memimpin suatu organisasi dan jangan pernah kita egois untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan karena kita ini dalam mengelola suatu organisasi bahkan mengelola diri sendiri ini kita tidak bergerak dan tidak cuma menggerakkan kaki kita sendiri mungkin juga menggerakkan kaki orang lain jadi dioptimalkan peranannya masing-masing aku percaya bahwa teman-teman sanggup untuk mengelola satu organisasi menjadi versi terbaik dalam diri masing-masing oh iya mungkin tambahan teman-teman semuanya bahwa kenapa sih pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang menciptakan standardisasi di masyarakat mengenai pemimpin itu tersendiri nah menurut aku pribadi kita ini menjadi dibatasi bahwa pemimpin harus kayak gini pemimpin harus kayak gini pemimpin harus kayak gini kita dibatasi oleh persepsi-persepsi masyarakat mengenai pemimpin jadi menurut aku pribadi perihal menjadi pemimpin adalah perihal bagaimana cara kita belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing kalau kita udah gak mau belajar kita udah gak mau berjuang kita udah gak mau untuk memulai maka akan sulit untuk kita memulai maka akan sulit juga untuk kita untuk kita menggerakkan hati kita untuk membawa perubahan jadi pastikan teman-teman semuanya kita ini niatkan untuk belajar dan memperbaiki diri setiap harinya serta belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing jadi ketika tadi tuh ketika banyak waktu luang ya isi waktu luang tersebut dengan hal-hal yang positif ketika kita sebenarnya mampu tapi kita gak mau untuk melanjutkan untuk melakukan maka kita mesti paksa untuk melakukan hal tersebut karena kita sebetulnya mampu jadi hal-hal tersebut yang kadang luput untuk di persepsikan dalam diri kita sendiri padahal persepsi tersebut sangatlah penting bahwa menjadi seorang pemimpin adalah perihal kita menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing karena setiap individu itu unik setiap individu itu keren setiap individu ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu kita gak bisa untuk mencapai standarisasi orang lain tapi kita bisa untuk mencapai versi terbaik dari diri kita masing-masing nah ini juga sudah ada pertanyaan dari Universitas Andalas atas nama Mifta Adira yang menanyakan bagaimana agar kita fokus pada ilmu yang akan kita dalami sehingga kita dapat berpeluang mendapatkan prestasi dari ilmu tersebut dan menjadi pribadi yang produktif terima kasih nah jadi seperti ini Kak Mifta terima kasih banyak atas pertanyaannya jadi memang nih bagaimana caranya untuk kita fokus terhadap ilmu yang ingin kita dalami nah kadang itu kenapa sih kita gak fokus karena tujuan kita aja terlampau besar gitu seperti yang tadi kita sebut yang tadi kita telah sampaikan bahwa untuk menuliskan suatu tujuan ini kita harus spesifik kira-kira kita ini ingin berprestasi di area yang mana sih kira-kira kita ingin produktif di area yang mana karena kadang kita ini lupa untuk menuliskan hal tersebut lupa untuk mencapai tujuan tersebut jadi kita hanya berfokus pada saya ingin produktif produktif itu di bidang apa sih apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas tersebut jadi pastikan teman-teman telah membuat tujuan yang spesifik terlebih dahulu sesuai dengan ilmu teman-teman kayak misalkan nih aku ini jurusan keperawatan maka tujuan salah satu tujuan hidup aku adalah berprestasi di bidang karya tulis ilmiah keperawatan kayak gitu jadi pastikan teman-teman telah menentukan tujuan yang spesifik agar teman-teman tahu hal yang akan teman-teman jalankan untuk mencapai tujuan yang spesifik tersebut kayak gimana sih berarti yang pertama teman-teman harus membaca hal-hal berbau dengan keperawatan lalu yang kedua teman-teman harus melakukan B teman-teman harus melakukan C teman-teman harus melakukan D jadi ketika kita telah membuat suatu tujuan yang sangat spesifik ini bisa sangat mudah untuk kita melakukan sesuatu dengan hal-hal yang produktif kayak gitu dan juga tadi ya agar kita bisa mendapatkan prestasi dari ilmu tersebut dan juga bisa untuk produktif nah teman-teman semuanya kalau tadi nih kita udah punya tujuan yang spesifik tujuan yang spesifik terus kita ada lagi tujuan-tujuan spesifiknya kita ingin juara pertama di lomba ini kita ingin juara pertama di lomba ini kita ingin juara kedua di lomba ini nah jadikan teman-teman tuh punya beberapa tujuan yang ingin teman-teman capai itu spesifik jadi kayak untuk meningkatkan prestasi teman-teman pasti akan melakukan hal yang telah teman-teman tuju gitu lalu untuk meningkatkan produktivitas nah teman-teman dengan teman-teman mengetahui tujuan spesifik teman-teman itu apa ada A, B, C, D, dan E nah teman-teman pun akan berfokus untuk melakukan hal-hal yang produktif untuk mencapai tujuan tersebut jadi teman-teman tetap bisa produktif dan juga teman-teman bisa berprestasi untuk mencapai tujuan hidup teman-teman yang telah spesifik kayak gitu terima kasih kami putadirat atas pertanyaan yang sangat luar biasa semoga bisa menjawab ya lalu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari Kak Felis namanya Taputri ini dari seman satu larangan pertanyaannya ini satu dulu aku produktif banget Kak pas sekolah offline aku nyatet semua mata pelajaran tapi sekarang jadi males gitu mengerangku mata pelajaran aja kayak berat banget gimana ya Kak solusinya untuk masalah tersebut nah biasanya teman-teman untuk meningkatkan produktivitas ini kita dipengaruhi oleh dua hal yang pertama dua motivasi maksudnya yang pertama itu adalah motivasi internal yang muncul dalam diri kita jadi bagaimana cara kita bisa memotivasi diri kita sendiri itu atas tujuan hidup terus juga ada motivasi dan dorongan yang munculnya dari diri kita sendiri terus yang kedua ini adalah motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan orang tua terus juga teman-teman terdekat kita nah coba kita evaluasi terlebih dahulu yang bikin kita males itu itu sebetulnya diri kita sendiri atau lingkungan kita dengan kita mengetahui nih oh ternyata problemnya itu ada di motivasi eksternal aku gak mendapatkan lingkungan yang tepat agar aku senantiasa bisa produktif dan juga menjalankan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan gitu yang luar biasa nah nanti kita sudah mengetahui masalahnya misalkan di masalahnya itu adalah kita tidak menemukan lingkungan untuk mendukung kita senantiasa produktif nah jadi kita bisa mengetahui nih hal yang harus kita jalankan atau solusi dari permasalahan tersebut adalah kita mencari lingkungan-lingkungan yang bisa membuat kita jauh lebih produktif nah jadi teman-teman temukan terlebih dahulu problematikanya apa karena mungkin problem setiap orang itu berbeda oh ternyata ini tentang sekolah offline ya jadi kalau misalkan ternyata sekolah offline nah ya jadi lingkungan kan kalau misalkan di sekolah offline kita bisa ketemu sama teman-teman kita bisa kita untuk sharing dan diskusi tapi ketika online ini sedikit kesulitan atau mungkin ada tekanan-tekanan juga gitu ya nah lalu yang kedua ini teman-teman juga kalau perbedaannya kayak gini kira-kira teman-teman itu tuh termotivasi karena apa juga perlu teman-teman ketahui lalu ada pertanyaan kedua pas daring seperti ini guru menjelaskan kurang detail jadi saya kurang paham dengan beberapa materi mata pelajaran yang ingin les tapi apakah itu cara yang efektif agar bisa lebih paham dengan materi nah kalau misalkan seperti itu teman-teman semuanya gak ada salahnya untuk kita minta pelajaran tambahan kita bertanya kepada guru kita lalu juga kita cari orang yang sekiranya paham dengan materi tersebut misalkan nih kamu gak paham dengan materi A ada nih orang-orang yang pintar di materi A coba teman-teman tanyain jadi jangan pernah malu untuk bertanya apalagi di masa pandemi seperti ini ya yang mana mungkin untuk kita memahami materi yang disampaikan ini agak sedikit sulit tapi jangan lupa untuk senantiasa bertanya untuk kepoin terhadap materi yang belum kita kuasai kayak gitu terima kasih udah bertanya Kak Felis Namerta Putri semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah Kak Felis sampaikan oke lalu nah ini ada pertanyaan lagi Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam mohon maaf mengganggu waktunya izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan pertanyaannya namanya Vanessa dari Purwakarta Jawa Barat izin bertanya bagaimana cara kita supaya tetap terus mempertahankan prestasi kita dan terus meningkatkan prestasi nah kunci teman-teman semuanya untuk kita senantiasa berprestasi adalah jangan pernah puas terhadap hal yang telah kita capai hari ini karena kadang kita itu merasa kayak oh yaudah cukup kayak kita udah berprestasi oh yaudah cukup sampai disitu aja kita merasa cukup akan suatu hal yang kita capai dan yang kedua jangan pernah merasa sombong terhadap pencapaian yang telah kita capai karena kadang kita merasa oh kita udah keren kita udah berprestasi kita udah bagus di bidang ini jangan pernah merasa sombong terhadap apa yang telah kita capai karena itu adalah titipan Tuhan yang diberikan yang diandugrahkan kepada kita yang harus kita jaga dan harus kita tingkatkan jadi kuncinya adalah kita gak pernah sombong menjauh kita gak pernah ngerasa puas terhadap apa yang kita capai bukan berarti kita gak bersyukur tapi kita tahu bahwa potensi kita bisa lebih baik dibandingkan pencapaian kita hari ini jadi kita senantiasa selalu berusaha berjuang untuk senantiasa berprestasi meningkatkan prestasi kita lalu yang kedua ini pastikan teman-teman punya mentor jadi mentor ini yang akan mengingatkan kita terhadap tujuan-tujuan hidup kita terhadap hal-hal yang ingin kita capai jadi prestasi-prestasi itu kayak oh kita tahu nih akan kita capai ini A yang akan kita capai ini B jadi kita punya orang yang mengingatkan diri kita kayak gitu jadi teman-teman coba dulu cari mentor yang bisa membangun hal yang positif dalam diri kita kenapa sih perlu mentor karena dengan mentor ini teman-teman akan disuguhkan oleh pengetahuan teman-teman akan disuguhkan dengan reminder yang sangat luar biasa dari mentor tersebut dan juga teman-teman akan selalu diingatkan bahwa ada hal yang harus teman-teman capai di tengah pandemi seperti ini untuk senang biasa berprestasi dan juga produktif jadi carilah mentor tersebut yang akan mampu mengingatkan diri teman-teman semakin kita memiliki mentor yang positif semakin kita juga diberikan hal-hal yang sangat luar biasa untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kita nah mungkin teman-teman itu aja pertanyaan pada malam hari ini yang bisa aku jawab bagi teman-teman yang masih ingin bertanya boleh banget untuk disampaikan di kolom berkirim pesan di kolom komentar yang nanti aku jawab di sana kayak gitu lalu teman-teman semuanya nanti aku akan tuliskan di kolom komentar ini kayak teman-teman silahkan untuk bertanya menggunakan format silahkan cek kolom komentarnya sekarang juga nanti akan dijawab melalui balasan di kolom komentarnya jadi teman-teman silahkan untuk bertanya bagi mungkin ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau ada pertanyaan yang berbeda silahkan tanyakan di kolom komentar lalu yang selanjutnya misalkan teman-teman kayak teman-teman ada yang ingin disampaikan juga boleh curhat di kolom komentar ini kita diskusi bareng-bareng kita selesaikan bareng-bareng permasalahan tersebut dan teman-teman untuk meningkatkan produktivitas dan juga prestasi di masa pandemi COVID-19 ini memang bukanlah suatu perlombaan tapi adalah ajang perjuangan dimana bagaimana cara kita untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dan potensi diri karena kunci kesuksesan dan kunci produktif serta berprestasi adalah bukan tentang hasil tapi proses yang kita jalani maka dari itu jalankan proses tersebut seoptimal mungkin agar kita mampu mengoptimalkan diri dan berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini dan itu saja mungkin yang teman-teman ingin aku sampaikan lalu ada beberapa pengumuman yang ingin aku berikan yaitu yang pertama teman-teman untuk form evaluasi ini akan diberikan besok pada pukul 8 pagi jadi teman-teman silakan untuk apa ya jadi teman-teman untuk form evaluasi ini akan disimpan di kolom komentar pada pukul 8 pagi jadi teman-teman silakan kembali lagi di kolom komentar kenapa sih baru dikirim baru dikirimnya besok pagi karena teman-teman aku tahu bahwa mungkin sekarang ini teman-teman juga ada yang kesibukan ada yang punya kesibukan lain dan juga gak bisa hadir hari ini jadi aku kasih peluang teman-teman untuk menonton untuk memperhatikan kembali webinar hari ini sampai pukul 8 pagi lalu aku akan cantumkan form evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikatnya besok pukul 8 pagi jadi silakan cek lagi dan simak webinar ini dengan seoptimal mungkin dan teman-teman pastikan mengisi form evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat kayak gitu teman-teman jadi terima kasih banyak atas perhatian teman-teman jangan lupa untuk patuhi melakukan absensi melakukan pendaftaran dan juga mengisi form evaluasi karena itu merupakan syarat untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat kadang-kadang ada yang nanya nih kayak aku gak mendapatkan e-sertifikat dan teman-teman mungkin lupa untuk mengisi form daftaran ataupun form evaluasi jadi teman-teman pastikan untuk mengisi form evaluasi lalu juga kadang nih teman-teman ada yang gak mendapatkan e-sertifikat gara-gara apa gara-gara teman-teman mengisi emailnya salah jadi pastikan teman-teman sekarang besok ya mengisi form evaluasi ini dengan email yang benar jadi kayak ada yang salahnya itu kayak gmail.com jadi gimi jadi kayak gmail.com gitu jadi ada yang kesalahan-kesalahan dalam penulisan atau gmail.co doang gak pake m gitu jadi pastikan teman-teman telah menulisnya dengan benar lalu tulis nama lengkap juga dengan benar kayak misalkan anisa n-nya itu harusnya double tapi teman-teman nulisnya anisa doang jadi ini menyalahkan manitia jadi teman-teman pastikan menulis dengan benar form evaluasi dari nama dan juga email karena sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta masing-masing yang dicantumkan di form evaluasi nah mungkin itu aja yang disampaikan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam webinar kali ini dan juga aku mohon maaf atas kesalahan yang aku jalankan selama tahun 2020 semoga tahun 2021 kita selalu diberikan kelancaran diberikan kemudahan untuk menjalankan berbagai macam aktivitas terima kasih telah menyimak dan setia dalam mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh penggerak bangsa ini semoga teman-teman tetap semangat luar biasa jaga kesehatan dan tetap stay di rumah aja untuk meningkatkan produktivitas dan juga berprestasi di masa pandemi COVID-19 demi kemajuan bangsa mayilah kita buktikan kepada dunia bahwa kita adalah generasi muda yang siap menyesuaikan diri apapun kondisinya apapun situasinya untuk senantiasa berprestasi dan berkarya untuk negeri ini sekian dari saya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam literasi ayo membaca salam literasi dadah selamat menikmati selamat menikmati